dunia kartel adalah tempat yang sangat berbahaya dan sangat tergila yang pernah ada hampir semua dari mereka hanya memikirkan kekuasaan dan uang yang dimana mereka akan melakukan apapun demi hal-hal itu Halisco New Generation Kartel or CGNG adalah salah satu most powerful drag kartel yang ada di sana pemimpinnya sendiri yang dikenal sebagai El Mencho adalah salah satu orang yang dicari di dunia atau most wanted drug lord yang kepalanya itu dihargai sampai 10 miliar dolar mesi ocerbante is known as El Mencho 52-year-old Cervantes called El Mencho currently has a 10 million dollar US government bounty on him no doubt about that because he leads one of the most powerful cartels in Mexico and he's important for us to look at and look at heart Mencho has been in the crosshairs of the DEA since 2011 search for El Mencho could pay off for someone the feds are offering a reward up to 10 million dollars for information leading to his capture Sudah bertahun-tahun CGNG meneror kota Mexico dengan kebrutalannya yang sangat diluar nalar kemanusiaan CGNG juga merekrut satu grup yang dimana mereka dikenal dikarenakan setiap anggotanya yang menggunakan full topeng badut dan gak cuman terkenal dari tampilannya mereka lebih dikenal karena kebrutalannya mereka suka anggota kartel lawan dan menik dengan hal-hal yang tidak normal seperti lebih parahnya mereka memvideokan atau mendokumentasikan hal-hal bengis yang mereka lakukan untuk menakut-nakuti kartel lawan beberapa videonya itu bocor ke internet dan menjadi salah salah satu video gore terparah yang pernah aku tonton dimulai pada tahun 2009 El Mencho memulai organisasi kartelnya sendiri dengan nama awal Los Torsidos namun dari hari ke hari mereka rasa kalau emang namanya tidak cocok dengan apa yang mereka lakukan dan dan mereka pun akhirnya menggantinya ke CGNG or Halisco New Generation Kartel El Mencho sendiri sangat terinspirasi dari salah satu gaya militer sebuah kelompok bernama Los Zetas hal ini membuat El Mencho menggerakkan grupnya dengan hal-hal militer juga seperti full bersenjata menggunakan rompi dan lain-lainnya tanpa rasa takut mereka akan melakukan apapun demi kekuasaan dari kelompoknya ini pada tahun 2015 CGNG pernah banyak polisi bahkan sampai menembak jatuh salah satu helikopter militer di Halisco nggak cuman fokus pada kekuatan militer aja El Mencho juga merekrut beberapa orang yang terkenal bengis di kota Meksiko salah satu orang yang direkrutnya adalah orang dengan nama Fabian Urbino Morales atau yang lebih dikenal sebagai El payaso El payaso sendiri itu artinya adalah the clown atau badut jika ditranslatkan dari bahasa Spanyol yang dimana sangat menggambarkan dirinya pada saat itu pada saat mudanya Fabian Morales hanyalah orang biasa yang bekerja sebagai badut di sebuah sirkus yang ada di kota Meksiko pada saat itu dia menjual semua aksesoris badutnya untuk menukarkannya dengan sebuah senjata tapi dia masih menyimpan topeng badutnya tersebut diapun mulai bekerja untuk salah satu kartel yang ada di daerahnya yaitu adalah Los metros kartel Fabian Morales pun perlahan-lahan menaikkan pangkatnya di kelompok tersebut dikarenakan hal-hal brutal yang dia dan kelompoknya lakukan dan keunikan yang dimana mereka semua menggunakan topeng badut saat melakukan aksinya sana mereka akhirnya mendapatkan nama dan pangkat yang tinggi di sana salah satu video yang mereka dokumentasikan itu menjadi viral di internet kartel video dengan judul atau yang dikenal sebagai Yokoyero Aqua adalah salah satu video yang dibuat oleh mereka di dalam videonya kurang jelas apa yang terjadi kepada korban satu ini atau siapakah sebenarnya dia dikarenakan videonya yang langsung ke inti atau to the point membuatnya tidak dikenali sama sekali untuk konteks videonya sih ada orang yang lagi di apa gitu yang anjir lah disitu korbannya masih ada kesadaran atau masih hiduplah bisa dibilang yang dimana disitu dia bilang Yokwero Aqua atau aku ingin air dan itulah kenapa video ini terkenal dengan kata-kata dikarenakan videonya viral Elmenco ingin merekrut mereka semua untuk bergabung ke CGNG mereka pun akhirnya setuju dan menjadi aliansi satu dengan CGNG untuk membesarkan kekuasaan mereka perlahan-lahan Elmenco mulai percaya dan tertarik dengan Fabian dan rekan-rekannya tersebut dia pun mulai mendapatkan kepercayaan dan dia pun dinaikan pangkatnya menjadi komender untuk memimpin salah satu struktur yang ada di sana pada bulan Oktober tahun 2019 CGNG melakukan perang besar-besaran kepada polisi di sana ada sekitar 13 polisi yang menipu pada saat itu dan gak cuman itu aja CGNG juga memiliki beberapa catatan kriminal di tahun sebelumnya hal ini pun akhirnya digunakan baik-baik oleh polisi untuk melakukan operasi penyerangan balik akhirnya pada bulan Januari tahun 2020 misyokan polis melakukan operasi besar-besaran penangkapan CGNG disitu mereka berhasil menangkap El Payaso dan beberapa rekan-rekan Al Gojo nya di tempat dan akhir cerita mereka pun ditangkap dan dimasukkan ke penjara selamat menikmati